Hai guys, sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Tiba-tiba Ibu Giorgino bahas cucu asli dari Yasmin Neper. Febe Angra ini sentil Yasmin Neper di depan teman-temannya. Sepertinya restu dari Ibu Giorgino untuk Yasmin Neper sudah kian nyata, setelah Ibu Giorgino melihat putranya menjadikan boneka sebagai anaknya. Rupanya kelakuan Giorgino, yang akrab di Sapa Gino itu membuat ibunya Febe Angra ini ingin segera Yasmin Neper menjadi menantunya. Bahkan Ibu Giorgino itu berharap, Yasmin Neper memberikan cucu yang asli padanya. Awalnya Giorgino Abraham berulang tahun yang ke-27 Gino pun mendapatkan ucapan ulang tahun dari berbagai sahabat, termasuk Yasmin Neper. Yasmin Neper mendoakan Gino agar dibukakan hati dan kembali ke jalan yang lurus. Rupanya doa itu setelah Yasmin Neper melihat tingkah Gino akhir-akhir ini. Yasmin Neper berharap Gino tidak halusinasi memiliki anak yang hanya boneka, dilurusin hati dan pikirannya. Jangan mau punya anak aja itu boneka dua, kata Yasmin Neper. Mendengar doa Yasmin Neper, Giorgino dan sahabatnya hanya tertawa. Bahkan Gino menawari Yasmin Neper, salam ke anak-anaknya. Mau salam-salam enggak sama anak-anak itu, anak-anak lo juga ai, kata Giorgino. Mendengar itu, raut wajah Yasmin Neper berubah heran, kalau percakapan Yasmin Neper dan Giorgino Ibu Giorgino pun menyela. Ibu Gino lantas mendoakan agar cucunya nanti bukan boneka lagi. Dia berharap cucu-cucunya nanti dari Yasmin Neper. Sudah mama doain biar cucu-cucunya dua dari Yasmin, kata Ibu Giorgino Abraham. Mungkin memang Giorgino baru-baru ini menghebohkan publik, lantaran mengaku memiliki dua anak yang ternyata boneka, dituding gila hingga cari perhatian demi popularitas Gino dengan tegas membantahnya. Terima kasih ya, untuk netizen kesayangan Gino, aku tuh bukan mau cari terkenal, aku tuh sudah terkenal dari lalu, kata Giorgino. Namun Giorgino juga heran, dengan perilaku warganet meski mereka menghujat mereka tetap meminta foto dengan kedua boneka Gino. Saat bertemu, tapi gue jujur ya kemarin gue sempat ke salah satu mal. Lalu maju beberapa langkah, itu orang-orang nyamperin pada mau foto sama anak gue, ujar Giorgino. Mungkin cukup sekian kabar berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe dan tuliskan komentar doa terbaik, untuk artis kesayangan kita ini. Terima kasih telah menonton!